Intro 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 Ini akan lebih muda dari aku Oh iya, makasih loh Rachel Itu gak pernah aku panggil kakak Oke Jadi dulu aku punya mantan sama pacar baru aku itu cuma beda namanya itu satu huruf Jadi aku salah manggil nama pacar baru aku jadi nama mantan aku karena keseringan nama mantan aku dulunya Oke next ya aku ya Oke Sleeping bag Terus jari gen buat isi air hujan Satu lagi aku mau bawa itu tuh swiss army Kayak aku kebanyakan nonton ini deh youtube disaster kid gitu kayak aku pengen pack disaster kid Aku ya oke aku bacain lagi Aku bisa tau orang bohong Kayak feeling tapi kenapa selalu bener gak tau jadi aku menganggap itu skill Intro Aku mau jadi seniman Cita-citaku dari kecil Aku bisa lukis? Bisa Cuman karena suami yang jadi seniman jadi aku Oh gitu Jadi ibu rumah tangga Ternyata aslinya itu bener-bener kayak anak muda banget Kayak maksudnya Baby face gitu Kedua Ketawanya lebar banget dan bisa gak pegl Karena aku orangnya jarang ketawa loh Jadi kadang aku kalau NSYNT skin ini aku tuh suka Otaku tuh suka sakit gitu Kok kan dari tadi kayaknya kayak Iya iyah Sedangin aku cuman Iya 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 Kayak kebiasaan deh Makanya kita selalu dipasangin Iya 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 Jadi aku kayak ikut ketawa ya Iya 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 bener-bener Yang ketiga Fashionable deh Terima kasih Pas melahirkan, orang bilang hidup dan mati Tapi itu adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu Melahirkan, aku pengen banget Dan ternyata itu bener-bener memorable banget Kayak, aku kalau nyeritain melahirkan aku Aku bisa setiap hari aku ceritain gitu Kayak aku gak akan bosan Jadi, karena aku hamilnya susah IVF ya IVF, bayi tabung Terus aku ngejalanin operasi tuh udah Dua kali sama Melahirkan tiga kali Jadi, waktu pertama kali dokter bilang Program beta bungku berhasil Embryonya nempel di dini gerahim Aku tuh yang kayak Ya Allah ini bener gak sih aku Dititipin anak gitu ya Terus pas Hari dimana aku ketemu Aura Udah melahirkan gitu ya Aku nangis adanya kayak Nangisnya kayak orang nangis sedih gitu Kayak berbemewek Ibadah bareng Terus buka puasa bareng keluarga Sama temen-temen terdekat Dan gak tau kenapa ya Kalau bulan Ramadan tuh Beda sama makan malam ya Rasanya kayak Abis denger azan Terus kita ibadah Terus makan tuh kayak Aduh rasanya kok berharga banget Cuman sebelumnya tuh aku seneng banget Karena mama aku itu Sama aku jarang banget Makan bareng di meja Oh iya iya Tapi kalau bulan Ramadan Buka puasa Pasti kita makan bareng di meja Jadi aku tuh seneng banget Dan kerasa banget Karena setiap bulan puasa Aku pasti makan bareng Gak makan sendirian di kamar Atau makan sendirian di mana gitu Pasti makan bareng Dan sahurnya juga bareng Bangun pagi Bangun pagi, badan seger Bisa jalan pagi Bisa sarapan di rumah Keluarga lengkap Whatsappan sama mama Sama papa Dan bisa berada disini Dengan keadaan happy dan sehat Bisa ketemu sama orang-orang baru Yang luar biasa Kayak kak Alo Ada yang lainnya juga Dan aku Aku tuh kalau ketemu orang baru Yang hebat tuh aku kayak Wah dia tau gue gitu Aku suka kayak Dia tau nama gue loh Gitu Aku kayak Exist loh dunia ini Nah aku bersyukur banget sih Aku ngambilin ke abu Oke Bapak bareng-bareng Diminum share happy rasanya Oke, cium dulu Baunya enak banget Segar sih Hmm Hmm Enak banget tuh Ini panas-panas gini Bener-bener Kata pertama gak tau kenapa Yang kepikirannya tuh adem Refreshing kali ya Rasanya Pas Karena gak terlalu manis Dan kayak gak terlalu ada rasa adem sih Tuh Dan Smooth Kayak Melted gitu Kayak aku pas itu kayak Ada-ada Ada sedikit kayak Bola gitu Terus pas gini Terus pecah gitu Kalo ini Ini menurut aku paling manis Paling gak kerasnya Karena kayak langsung Glek-glek selesai Kalo yang lain tuh Kayak Pada sini terus kayak punya dulu Oke 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 Ini langsung Glek-glek gitu Effortless Iya Effortless Itu aku pengen banget ajak semua keluarga ku semua temen-temen aku keliling dunia Terus kita kayak Yaudah kita keliling dunia aja tanpa memikirkan apakah kita besok harus kerja atau apakah ini mahal atau engga Itu aku pengen banget sih Aku pengen banget punya mesin daur ulang sampah Buat tekstil, buat plastik, buat kertas Sekarang kan kalo sekarang katanya mahal ya Banyaknya milah mahal Dan Cita-citaku adalah Mesin itu Ada di setiap area Perumahan Jadi kalo misalnya orang mau Ini mungkin karena aku lagi belajar milah sampah ya Jadi kayak Wow eager banget gitu Jadi kayak Orang tuh kalo misalnya buang sampah anorganik Organik semua tuh bisa disitu Dan gak usah jauh-jauh kayak ngirim lagi Berbetul di setiap kompleks Atau di setiap area ada Dan akhirnya kalo misalnya Mesin itu ada dimana-mana Banyak gak sih lingkungannya jadi bersih Saya Rachel Fenya Saya Andra Lodita Dan kami Real Food Fam Bersambung 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 Terima kasih.